Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Jumpa lagi bersama saya Farsya di News TV Online, Channel Timur Terpercaya Pemirsa, meski mendapat penelakan dari sekelompok masyarakat adat yang mengaku dari keturunan dan keluarga mendiang Sultan Pernate ke-48 Muda Farsya Panitia Tulilamo Kesultanan Pernate Maluku Utara tidak merubah jadwal pelaksanaan Sinunako atau acara memperkenalkan diri Sultan Baru Hidayatullah Muda Farsya ke halayak umum Sabtu 18 Desember Hal tersebut disampaikan Panitia Sinunako saat Jumpa Pers di Kedaton Kesultanan Pernate Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Sultan Muda Ternate Hidayatullah Muda Farsya yang baru diangkat dan dinobatkan sebagai Sultan Pernate ke-49 bakal diperkenalkan ke halayak umum dalam prosesi Sinunako Sabtu 18 Desember mendatang Meski sempat mendapat penelakan dari sekelompok masyarakat adat yang mengaku dari keturunan dan keluarga mendiang Sultan Pernate ke-48 Muda Farsya karena dimilai menyalahi aturan kesultanan Pendukung Sultan Baru Hidayatullah Muda Farsya tidak bergeming Mereka tetap bersikukuh menggelar acara Sinunako atau prosesi memperkenalkan diri Sultan Muda Hidayatullah Muda Farsya ke masyarakat umum Sabtu 18 Desember dikedaton Kesultanan Pernate Maluku Utara Tulilamo Kesultanan Pernate Irwandani didampingi Kapitalau Gajali Muda Farsya Jauh Mayur Usman Ensyah bersama bangsa-bangsa Maku Gaweni saat konferensi pers menegaskan jadwal pelaksanaan Sinunako Sultan Pernate tidak berubah Menurut mereka, pengangkatan dan pengukuhan Sultan Muda Pernate ke-49 adalah sah karena sudah sesuai aturan dan mekanisme adat saaturan kesultanan Saya selaku Tulilamo bersama dengan Kapitalau dan seluruh perangkat adat serta bangsa menyatakan bahwa pelaksanaan Sinunako Kulamo Ternate pada tahun 18 Desember 2021 sudah tidak diundurkan lagi atau tetap dilaksanakan dan kami menyatakan bahwa kepada seluruh masyarakat sekota Ternate maupun di Halmahera yang ada yang mengetahui perkembangan-perkembangan dan situasi yang ada di dalam kesultanan itu adalah sebuah dinamika tetapi itu semua kita kembalikan kepada persoalan keluarga namun panitia pelaksana Sinunako Kulano Pernate pada tanggal 18 menjamin bahwa peraksanaan itu berjalan insya Allah akan lancar karena kami sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan dan hal ini Polri, Polisi maupun Dandrem dan Lanal untuk memperlancar prosesi Sinunako tersebut panitia Kesultanan Ternate telah berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Utara